Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke agan-agan ketemu lagi dengan channel saya channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya oke agan-agan di video kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi pengalaman jadi di video kali ini akan saya sedikit sharing pengalaman bagaimana mengatasi bunga durian biar tidak rontok ya jadi misalkan dari 90% atau 100% ya minimal 70% bisa berbuah atau tidak rontok kadang-kadang agan-agan sudah mempraktekan berbagai macam cara tapi minim berhasil atau misalkan dari 90% cuma 25% 30% bunganya rontok dan buahnya yang terjadi sekitaran 30% atau 20% bahkan sama sekali tidak menjadi buah alhasil rontok apalagi di musim hujan faktor cuaca nah jadi saya di video kali ini atau di kesempatan kali ini akan sedikit sharing yang sudah saya terapkan yang sudah saya alami dan alhamdulillah biarpun tidak 100% tapi alhamdulillah bunganya tidak rontok semua ada yang menjadi buah nah jadi kalau misalkan bunga durian lagi keluar seperti ini lagi kecil-kecilnya bisa diobati dengan cara saya dengan cara sederhana jadi tidak melalui pemupukan berbagai macam pupuk tapi saya menggunakan atau menerapkan cara saya jadi sesuai tema dan judul saya menggunakan micin jadi untuk selanjutnya biar tidak gagal fokus atau gagal paham mari kita simak videonya sampai selesai bagaimana cara mengaplikasikannya ke pohon durian ini nah jadi cara mengaplikasikannya seperti ini saja jadi ini pohon durian jadi tidak terlalu tua ini tidak terlalu mudah juga cuman alhasil ini sudah beberapa kali berbunga jadi minim jadi buah sih berbuah cuman ya 3-4 biji yang jadi buah jadi bunganya sering rontok apalagi kadang-kadang kalau musim hujan atau cuaca tidak menentu nah setelah dibersihkan seperti ini yang lebih baik lebih kecil ini harus lebih bagus dibersihkan seperti ini saja dulu jadi pohon duriannya akarnya kita bersihkan saja kemudian setelah dibersihkan akarnya kita siapkan micin ini micinnya bisa micin apa saja bisa ajinomoto atau sasa juga tidak apa-apa jadi alhasil sama bagusnya seperti ini kita bersihkan ini harus lebih dibawa jadi biar meresap jadi harus seperti ini bisa menggunakan apa saja bisa menggunakan pisau atau apa saja yang agan-agan punya atau sahabat tani punya kebetulan saya ini lagi merumput atau mencari rumput di kebun ya saya akan membuat tutorial ini jadi kita berbagi saja jadi apa adanya yang saya praktekan jadi jangan membuat kita sulit apa saja yang bisa digunakan kita gunakan saja ya kita taburkan seperti ini agak banyak juga tidak apa-apa karena micin ini sangat bagus apalagi untuk tanaman dipupukan juga sama sangat bagus cuman yang saya terapkan cara seperti ini yang sudah saya jelaskan jadi biarpun tidak 100% tapi ada hasilnya oke sekali lagi buat agan-agan yang mau mengikuti cara saya mudah-mudahan bisa bermanfaat mudah-mudahan bisa berhasil kita disini kita sharing kita berbagi jadi yang belum berhasil mudah-mudahan bisa berhasil kita tetap berusaha tetap optimis jadi sekali gagal bisa coba dengan cara ini atau bisa di video-video yang lain di konten-konten agan-agan senior jadi tidak harus dengan channel saya bisa mengikuti kita belajar di channel siapa saja atau di para senior-senior jadi kita bersihkan seperti ini saya mencontohkan seperti ini jadi kita buat dua saja jadi caranya seperti tadi ini alhasil bisa di sekelilingnya bisa lebih bagus juga atau misalkan menggunakan pisau lebih bagus dan juga ini bisa di sekelilingnya yang saya contohkan cuman dua akar saja kalau hasil selanjutnya jadi harusnya ini misalkan akarnya ada 6 ya kita kasih semuanya saja sekelilingnya oke mungkin sampai disini saja dulu mudah-mudahan bisa bermanfaat caranya sangat simpel dan sederhana sesudah itu kita tutup pakai tanah biar terkena air hujan bisa menyerap ke akar yang lebih kecil oke mungkin sampai disini mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati